Ya Tuhan yang maha perkasa, yang maha kuat, dalam perjalanan ke depan, lindungi kami dari kedengkian, dari kejaliman. Jangan engkau jadikan kami sasaran fitnah. Sibukkanlah orang dolim dengan yang dolim lainnya. Selamatkan kami dari tibu daya dan kejahatan. Limpahkanlah kesabaran atas kami, dan teguhkan pendirian kami. Cukuplah engkau sebagai penolong kami, dan tak ada daya dan kekuatan selain pertolongan darimu ya Allah. Ya Tuhan yang maha mengasihi, lindungi masyarakat kami. Jadikan kampung kami kampung yang rukun. Jadikan desa kami desa yang guyub, yang saling menolong, saling melindungi. Jadikan perbedaan antara kami sebagai penguat, bukan sebagai pemisah. Ya Tuhan yang maha pengasih, yang penyayang, lindungi keluarga kami. Cukupkan dengan karyunyami. Kelilingilah kami dengan kelembutanmu. Ampuni orang tua-orang tua kami. Limpahkanlah kepada mereka kasih sayangmu, sebagaimana mereka memberikan kasih sayang kepada kami di masa kami kecil. Rabbana hatina fit dunia hasanah, wa fil ahirati hasanah, wa kina ada benar. Subhanallah Rabbika Rabbil Izzati Amayasifun, wassalamun alamursarina, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita semua ke depan di Republik Indonesia yang kita kintai ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pemimpin yang jujur dan amanah, pemimpin yang hadir, pemimpin yang berani menegakkan kubur tanpa diskriminasi. Kita mohon kepada Allah yaitu pemimpin yang takut kepada Allah, Pemimpin yang siap untuk mensegahkerakan rakyatnya, pemimpin yang siap menjaga bangsa dan negaranya, pemimpin yang jauh dari gusta dan ingkar janji.